selamat menikmati semoga terwujud dengan cepat sekarang dan semoga anda sekalian berkumpul dengan orang-orang yang anda cintai dengan orang-orang yang anda kasihi dengan orang-orang yang anda sayangi tentunya dalam keadaan sehat selamat sejahtera dan jangan lupa berbahagia dengan tetap optimis di pagi hari selamat beraktifitas semoga aktivitas anda lancar semuanya nah zodiac aries ketika anda merasa ada keterkabulan ucapan dalam arti seciduh metu seucap nyata apa yang diucapkan menjadi nyata maka dari itu anda mesti bisa menjaga kata-kata kalimat dan ucapan anda sehingga yang muncul adalah hanya ucapan keberkatan yang muncul adalah hanya ucapan mendoakan yang muncul adalah hanya ucapan kebajikan karena karena ada kalanya ucapan itu berbalik pada diri kita sendiri ada kalanya ucapan itu memantul pada badan kita sendiri ada kalanya ucapan itu menjadi kumerang kepada diri kita sendiri tapi mudah-mudahan yang kembali kepada diri kita sendiri adalah yang baik-baiknya dan tertolaklah yang buruk-buruknya tertolak pula yang jelek-jeleknya tertolak pula yang tidak diinginkan oleh zodiac aries begitulah ada yang pernah begitu ketika anda berucap ini datanglah itu ketika anda berucap ini datanglah ini jadi ketika anda merasakan ucapan saya nih maksudnya ucapan zodiac aries ucapan anda suka menjadi nyata besoknya suka menjadi nyata sejam kemudian maka ucapkanlah doa-doa yang baik ucapan ucapan yang baik baik kepada diri kita sendiri baik kepada alam semesta baik kepada sesama makhluk manusia binatang jadi jangan jangan juga memarahi binatang ada kecoa dimarahi jangan diam saja kalau mungkin anda merasa ucapan anda itu bisa se-ucap nyata secidum metu jangan jangan juga memarahi kucing kucing dimarahi jangan kalau mengusir kucing dengan baik-baikan ada caranya dengan baik-baik bagi yang tidak suka kucing kalau mengusir kecoa dengan baik-baik juga mengusir kecoanya tidak perlu memakai ucapan yang tajam tidak perlu memakai ucapan yang keras tidak perlu memakai ucapan yang kasar tidak perlu memakai ucapan yang logis tidak perlu memakai ucapan yang logis tapi memakai perasaan memakai yang baik-baik begitu juga kepada ada daunan, kepada pohonan tidak perlu kita ikut bicara bicara lah dengan perasaan disiram caranya, kan begitu kan kadang kita dengan ucapan daun misalkan ngebala di halaman kita kita ucapan kita ada ucapan yang lain-lain saya tidak mau berucap disini, saya tidak mau banyak lah, misalkan daun ngebala, daun ya berguguran, jadi bala jadi halaman itu jadi banyak berdaunan, kita marah-marah kepada daun, tidak perlu tidak perlu marah-marah marah-marah kepada daun kita sapu saja kita sapu saja kan ada yang begitu ya marah-marah kepada binatang marah-marah kepada daun marah-marah kepada pohon marah-marah kepada benda mati juga ada yang begitu marah-marah kepada benda mati banyak cucian marah-marah kepada cuciannya marah-marah kepada kendaraan ada Mogok saja Marah-marah kepada kendaraan Tidak perlu, tidak perlu begitu ya Kembali kepada kitanya saja Tidak perlu Ikut ucapan itu Tidak perlu Ada yang sampai menendang kendaraannya Ada yang sampai Melempar handphonenya Marah-marah ke handphone Sebenarnya rasa marah kepada Hewan, rasa marah kepada Manusia, rasa marah kepada Tumbuhan, rasa marah kepada benda mati Itu adalah Ciri ketidakmampuan kita Ciri Kelemahan kita Sangat-sangat lemah Tidak mampu menahan Padahal prinsip spiritual itu adalah Menahan Marah-marah kepada topi Marah-marah kepada topi Dialungin topinya Tidak perlu Sayang Sayang Marah-marah kepada baju Karena banyak cucian Sampai ditendang ember Tidak perlu Itu adalah ciri ketidakmampuan Ciri Marah-marah kepada langit Marah-marah kepada langit Marah-marah kepada bumi Marah-marah kepada hujan Marah-marah kepada mentari Marah-marah kepada bulan Ciri kita tidak bisa mampu Menghadapi diri sendiri Marah-marah kepada dagangan Marah-marah kepada dagangan Marah-marah kepada jualan Karena tidak laku Ciri kita tidak bisa damai Dengan diri sendiri Kalau yang jiwa spiritualnya tinggi itu tidak akan Tersenyum saja Tidak laku Oke Laku juga Oke Motor mogok Oke Motor lancar Oke Balat Banyak sampah Tinggal sapu Tidak banyak bicara Salah Mengakui salah Pengen Makan Tinggal makan Tidak ada makanan Tidak apa-apa Diam saja Mencari Ada cucunguk Tidak usah marah Usir saja dengan baik-baik Ada Kucing Atau ada hewan yang lain Yang tidak kita sukai Ya usir saja dengan baik-baik Tidak usah marah-marah Ketika kita marah-marah Berarti Sebenarnya kita tidak mampu menghadapi diri sendiri Tidak mampu berdamai dengan diri sendiri Marah-marah kepada gitar Kepada alat musik Karena kita tidak mampu Kepada apa yang harus kita mainkan Jadi banyak ya Banyak kita tuh Yang saya saksikan Yang saya saksikan Mungkin Anda pernah menyaksikan Atau mungkin Anda mengalami ya Marah-marah kepada lemari Sampai dipukul Marah-marah kepada piring Sampai dilempar Marah-marah kepada gelas Marah-marah kepada Pohon Marah-marah kepada daun Marah-marah kepada hewan Jiri tidak bisa Menghadapi diri sendiri Kalau orang yang bisa menghadapi diri sendiri Dia akan tenang Ya simple-simple saja Begitu ya Zadiak Arya Selamat pagi Selamat beraktif kita Salam alien Salam kopi hitam Salam hati sehat Sampai jumpa